Seseorang siswi SMK di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara menjadi korban pelecehan seksual oleh teman-temannya di dalam kelas. Para pelaku merekam aksinya dan tersebar di media sosial. Pelaku mengakui pelecehan seksual yang dilakukan untuk bercanda. Video pelecehan seksual seorang siswi di dalam kelas ini terjadi di sebuah SMK di Bolaang, Mongondo, viral di media sosial. Aksi ini direkam oleh salah satu pelaku dan sempat diunggah di media sosialnya. Para pelaku tidak mempedulikan korban yang berontak dan menangis, namun justru perbuatan yang diduga dilakukan lima orang semakin nekat. Pihak sekolah mengakui pelecehan seksual yang terjadi di dalam kelas dan telah menyerahkan kasusnya pada pihak kepolisian. Pelecehan seksual dilakukan para siswa setelah jam istirahat sementara para guru sedang menunggu mengambil soal. Untuk melacak semua yang menyebarkan video-video atau bullying yang ada di SMK. Selain memeriksa para pelaku, polisi telah meminta keterangan pada korban dan akan memanggil pihak sekolah. Kita harus berhati-hati masalah anak berhadapan dengan guru. Nanti masalah sanksi yang ada, kita lihat di undang-undangnya, nanti kader kesalahannya seperti apa. Bahkan kita harus melibatkan semua pihak, baik dari pendidiknya, orang tuanya, termasuk mungkin lingkungan teman-teman sekitarnya kan, seperti apa. Untuk sementara keterangan yang didapat tadi, niatnya-niatnya mereka yang terlibat dalam video tersebut adalah bercanda. Polisi masih akan mendalami keterangan lima pelaku untuk menetapkan status hukumnya. Dari Bola Ang mengundur Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, AI News.